Assalamualaikum Cukup gunakan 3 bahan utama Tangan no pegel-pegel Hasil dodol bisa secantik ini Rasanya juga enak banget Manis, kurih, legit Teksturnya super lembut dan kenyal banget Cocok untuk ide jualan atau ide hantaran ya Bismillah, siapkan panci Masukkan setengah sendok teh garam 400 gram gula merah aren Pilih yang warnanya pekat ya teman-teman Kemudian ada 2 lembar daun pandan Dan 800 ml santan segar Nyalakan kompor di api sedang Kita masak sampai gulanya laru Dan santannya mendidih Jangan lupa terus diaduk-aduk Supaya santan tidak pecah Nah, jika gulanya sudah laru Dan sudah mendidih juga santannya Kemudian matikan kompor Kita angkat dan kita diamkan Sampai benar-benar dingin ya teman-teman Lanjut, siapkan wajan anti lengket Kita masukkan 500 gram tepung ketan putih Kemudian sambil disaring Bisa kita tuang cairan gula merahnya Nah, ini kita Masukkan secara bertahap Sambil diaduk-aduk seperti ini Sampai nanti tidak ada bahan tepung Yang bergerindil Seperti ini cukup Adonannya sudah lembut Dan sudah licin juga Selanjutnya, ini akan kita tuang Di atas loyang Nah, memastikan tidak ada bahan tepung Yang bergerindil Ini aku saring ya teman-teman Aku gunakan loyang ukuran 18 cm Yang sudah aku oles dengan minyak goreng Dan aku alasi dengan daun pisang Panaskan kukusan Kemudian ini akan kita kukus Dengan api sedang cenderung kecil Selama 1 jam Setelah 1 jam kita kukus Dodelnya sudah matang Matikan kompor Kita angkat dan biarkan Sampai benar-benar dingin Nah, setelah dodel benar-benar dingin Ini kita sisir pinggirannya Seperti ini ya teman-teman Lanjut, kita keluarkan dari loyang Jangan lupa daun pisangnya bisa kita ambil Gimana teman-teman mudah banget kan Cara buat dodelnya Tanpa perlu tangan pegel-pegel Hasilnya juga sempurna banget Nah, kemudian Dodel yang sudah kita keluarkan dari loyang Ini akan kita potong-potong Sesuai dengan selera Kalau aku, ini 1 loyang Akan aku potong jadi 24 Hasil dodelnya cantik Warnanya juga bagus banget ya teman-teman Yuk, mari kita icip Bagaimana rasa dodel yang sudah kita bikin Nah, teman-teman bisa lihat sendiri Hasilnya lembut dan kenyal banget Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Hmm, Masya Allah Rasanya enak banget Manis kurih legit Teman-teman wajib cobain ya Oke, sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye